Hai guys Hai guys welcome back to my channel Sasha ceria Oke guys di video saya kali ini saya mau kasih tahu sama kalian bagaimana cara menyembuhkan penyakit menghisap jari ya waktu kecil sejak umur berapa ya saya enggak tahu pokoknya masih balital itu ya sampai pun umur tujuh tahun kayaknya saya masih menghisap jari yaitu penyakit ya guys itu salah satu penyakit dan jangan di apa namanya jangan dibiarkan kalau kalian punya anak seperti saya ya gini lo yang ngisap jari itu loh gitu loh jadi waktu kecil itu itu bisa dibilang penyakit bodoh ya jadi memang sih kelakuan saya memang bodoh-bodoh terus gitu sampai besar sekarang saya sering bodoh bodoh-bodoh kali gitu loh jadi cerdas sih kalau di dunia pendidikan saya cerdas tapi di apa ya kehidupan nyata menjalani hidup ini terkadang ya kayak gitulah nah jadi tunggu ya suara motor lewat jadi lucunya ya guys mama saya pintar gitu loh nama saya pintar jadi saya kan sering ngisap jari gitu kayak saya rasa permen gitu loh ya kan enak terus tangan saya saya gigit nanti jari saya ini saya gigit gitu kan sampai luka terus ini disininya sampai mau tumbuh guys mau tumbuh jari baru lagi jadi dia bernanah gitu kan Aduh pokoknya ngeri lah jadi itulah apa namanya di bilang mama saya itu kan kalau udah nggak diobatin bisa malu gitu kan sampai besar gitu terus jadi akhirnya mama saya apa namanya berapa ber bertindak gitu loh pokoknya pintar lah mama saya dia tahu nggak sih kasih kalian kapsul putih hijau nah obat kapsul itu pil-pil kapsul putih dan putih hijau itu kan pahit ditaruh di ini di tangan di jari ibu-jari saya ini yang saya mud kan cuma ibu jari kiri-kanan nih ibu jari kiri-kanan saya mud-mud gitu kan jadi itu rasanya kan pahit banget pahit banget akhirnya saya berhenti gitu loh setiap saya mud kok pahit gitu ya kan akhirnya saya ganti-ganti saya nggak menghisap jari saya lagi akhirnya saya beli permen jadi permennya saya gigit-gigit jadi saya ngisap jari itu biar saya gigit-gigit gatel kali gigit saya gitu kan nggak ada benda yang mau digigit akhirnya jari saya yang saya gigit-gigit gitu loh jadi obatnya simple aja cara mengobati ya itu aja taburin aja pil kapsul putih hijau itu barang siapa yang memiliki anak seperti saya ya yang suka menghisap jari cukup itu aja obatnya pasti seminggu kemudian atau sebulan kemudian rutin kalian buat setiap hari setiap dihisap bikin lagi bikin terus-terus apalagi sambil dia tidur kan taruh itu dulu apa namanya kan jadi dia kayak apa ya bekas-bekasnya kan pahit kasih air gitu kan jadi bekas sisa-sisa air airnya itu kan pahit rasanya nah tempelin taruh di jarinya jadi pahit banget tau nggak sih akhirnya saya disitu berhenti menghisap jari akhirnya saya beli permen terus dan gigi saya jadi busuk semuanya guys itulah cara mengobatinya yang penting nggak menghisap jari lagi sekian video saya kali ini ya dijamin pasti semua guys ikuti aja tips dari saya ini coba aja caranya jangan lupa sambil berdoa juga ya supaya memang itu cara terbaik untuk mengobati sekian dulu ya video saya kali ini thanks for watching jangan lupa like comment and subscribe like guys see you next time God bless